Kantos Mangkin, Kerama Cau, Desa Petiga, Kecamatan Marge, Tabanan, Kanton Telap, Ngelimbahkan Pertanian Kakao. Nanging Kanton Akeh, Pialang Saneka Arabini, sekadi kewantanan biji kakao, Sanin Nenten Becek, sahedangan Kenimerana. Potensi biji kakao, yining saya wakti kelimahkan Becek, menjahatkan jagi presi dan ngijian Kasukertan. Silidungil widangan Sanek Kanton, Ngelimbahkan Pertanian Kakao, Wanta, Wawidangan Cau, Desa Petiga, Kecamatan Marge, Kabupaten Tabanan. Silidungil petani ring widangan Cau, Petiga, Putusubudi, Mawasang, ring pungkuran puniki, Wintan, Pialang Sanekarepin. Sandukan anin kenisaba, batang wiadir buah kakao, Kenimerana, Mawinan biji Sanekasilang, Talan, Nenten Becek. Putusubudi, Ngawahin, Sejeroning, Mecikang, Kewendenan, Tetanduran, Ipun, Talosampun, Nijapang, Pengeruhan, Indik Budidaya Kakao, menerapan antruk sosialisasi, wiadir penyuluan Sanewetan. Pekobat sekadipunik ke Kaptiang Manering, Selatur Ipun, Nenten Kebanggian Malih. Setelah sekian lama muncullah suatu penyakit. Entah apa namanya itu, kalau sekarang itu PBK, busuk buah. Di sana lah saya itu baru mulai berpikir bersama teman-teman dan membentuk sebuah kelompok yang namanya kelompok Palawardi. Di sana saya minta penyuluhan dari pihak pemerintah. Kemudian saya diberi teknik-teknik dan penyuluhan tentang bagaimana cara memelihara coklat yang bagus. Caranya bagaimana Pak? Nah di sini seperti misalnya kalau pohon yang sudah tua gini dikasih penyuluhan untuk pangkas berat. Pangkas berat di mana cabang-cabang yang sudah gini kita pangkas kemudian kita bikin yang baru. Ada dua teknis lagi yaitu peremajaan dan sambung samping. Yeneng Biji Sanikasilang Presidu Becik, pengarga Ipun menjantan Jagisen Mael. Mawinan para petani nenten kantos memocol. Desa Karyani Baljibi Terima kasih. Terima kasih.